Paling bahagia itu saat mendampingi anak-anak di rumah, melihat mereka rukun, melihat mereka tumbuh, dari bangun pagi, sampai belakang sekolah, sampai kembali lagi ke rumah, ya gimana ya senang aja bisa melihat mereka bahagia juga. Misalkan pada saat awal saya masuk aja udah, begitu saya menerima baby, itu hal yang sangat membahagiakan saya. Karena dengan saya menerima baby, saya merasa lebih dikuatkan untuk tetap berada di SOS gitu. Sehingga terus akhirnya hal-hal lain yang cukup membahagiakan saya adalah ketika melihat anak, nilai rapornya bagus, terus bisa masuk ke sekolah yang lebih tinggi dengan anak, terutama bisa masuk negeri, dan anak tidak bermasalah, itu yang membuat saya bahagia. Saya selalu menanamkan anak-anak bahwa di sini kita satu keluarga, dan itu kita harus saling menyayangi, saling mencintai, dan itu pun terjadi dengan anak-anak saya, bahwa anak-anak saya bisa mencintai adik-adiknya, bisa mencintai kakak-kakaknya, seperti saudara kandung sendiri, dan saya menjadi ibunya, dan anak-anak mengakui bahwa saya memang benar-benar ibunya. Dan paling membagiakan dan membanggakan itu, kalau anak-anak itu lancar setadinya, terus sesuai dengan harapan dia, cita-citanya, seandainya dia ingin jadi apa, dia bisa tercapai itu, dia kan senang juga yang jalani, apalagi ibunya, lebih tanggal lagi, berarti bimbingnya itu, untuk menyampe gitu lho mbak. Harapannya sih, mereka itu bisa berhasil, bisa mencapai cita-citanya, menggapai impiannya, bisa menjadi anak-anak yang mandiri, mandiri untuk dirinya sendiri, mandiri untuk lingkungan, dan sesamanya, itu aja. Pokoknya mereka bisa berhasil. Misalkan begini mbak, setelah anak lulus sekolah atau lulus kuliah, saya menggabalkan bahwa anak-anak itu bisa langsung bekerja, sehingga anak bisa menghidupi, paling tidak untuk dirinya sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, anak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, Sehingga anak-anak itu, anak SOS benar-benar dihargai oleh masyarakat itu sendiri, dan yang pasti dapat berguna di masyarakat tersebut. Terus yang berikutnya adalah, anak mempunyai tingkah laku yang baik. Anak-anak bisa mandiri, bisa diterima masyarakat dengan baik, bisa berguna bagi Nusa dan bangsanya, dan tidak melupakan, terutama tidak melupakan SOS. Jadi inilah rumah kamu, gitu. Jadi rumah ibumu, rumah adik-adikmu, dan rumah kamu, gitu. Kalau anak-anak itu bisa membawakan diri, terutama dia bisa diterima di lingkungan luar sana, bisa bersosialisasi dengan baik, terus dia bisa mandiri, soalnya kan terbiasa di dalam apa saja dilayani, mbak, mbak, ada, apa ada, semuanya yang dia ingin ada saja yang bantu. Tapi kalau di luar sana kan dia harus, semua harus melayani diri sendiri. Nah itu kalau dia bisa menjalannya dengan lancar, itu berarti sukses, bisa mandiri. Itu kan harapan orang tua, berarti terkabul, berarti saya jadi ibu asum, gak sia-sia, gitu. Terima kasih telah menonton!